hai hai oke guys kita lihat lagi ke game yang kedua antara rrk melawan bigeton alpha guys ya langsung aja kita tambah let's go sini kita lihat super finn yang tadi tim pertama di respect di band Franco ya sekarang ada di band langsung dipik sementara rrk dia memakai Angel guys jelaling kombo lama jaman dulu versi atau di Evo sama itu ya sama RKT Hai ini adalah nyawa terakhir untuk RRT dan ikan kalah terpaksa turun ke lower bracket seandainya kan masih bisa menang berarti kita akan lanjutkan ke game yang ketiga guys ya lagi-lagi sang mantan finn ngebuat tim RRT susah untuk mengembangkan permainan yang tadi di game pertama tadi strategi bagus banget pakai dulu itu keren lagi-lagi ini Assassin keluar lagi guys ya terulang lagi link dengan lancelot lagi tadi di game pertama lancelot superkent sangat-sangat memukau ya dapat triple kill udah ketarik ah tereset enggak hampir tereset guys cepetnya masih ada mumpung kalian masih bisa beli ya dibelilah sekarang ya dan kita melihat ya nantinya tim-tim dari berbagai negara juga pakai baju sama anti yang lebih lebih revo nih tapi sejauh ini tarikan dari uh semuanya Hai terkunci dengan adanya pekerabestering tapi kue kali ini sudah menerima demikian hanya memberi geretakan aja tadi tuh dapet mantap kasih dapet juga dan level 4 untuk versi mungkin akan berani lebih galak lagi untuk invasi ke dalam jungle yang dimiliki lah superkent dan retribusi juga dikomet belum level 4 masih bisa dihindari masih bisa dari asasin jangkau ini sama seperti sebelumnya ya ya malah Oh karena dapet Witter Londoros tadi misalnya atau empat masih Hai mukna uh ini lumayan ketahan juga main kena susah ini ya rotasinya farsha-nya paksa mundur lebih agresif di game pertama ini pada bagian pertama tadi ya link-nya ya baru-baru set-up di tarpnya masih bisa beli waktu karena kan lancar aja wuhh nama sesuai dua ini banyak ya wawasa 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 masih bisa selamat untungnya namun deket darah kayak gini harus harus ya tolong jauh itu belanja ke dalam area jangkling yang dimiliki oleh versi tapi oke aku kena pentung mati first blood gila dipaksa masuk versi finnya finnya waduh ah mati juga super kan mati juga guys kemainan yang agresif kembali diperagakan sama RRQ disini mulai kelihatan ya bisa nge-bate godihan loh tadi dan gak tumbang itu dan kan dapat juga tartalnya sih wah tadi cuan benesernya sin pakai grok mantap sin grok godline guys ya udah makin makin support lagi kebar-baran dari versi dan ini yang bisa dimanfaatkan juga harus memang ngembangin versi versi dasarnya dia main Barbar sih waduh waduh mati dong fin aduh hati fin bisa lulah biar seru jadi game ketiga dari super kan ketika rotasi-rotasi berusaha tapi ya parika nge-delay dia bisa bisa ngulur waktu lagi untuk farmingnya intinya purple buff dulu nih purple buff dan orange buff dari versi ada dia bisa mimpin rotasi bahkan untuk sekarang ya siapapun bisa ditabrak karena ada bantuan angel nah itu makin makin yang mencoba waduh 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 ditungguin 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 lancelotnya guys guys wah ini baru ngeri nih kombo-wombo ngeri guys tak bisa wow ketahuan finnya ternyata mati lagi dong ada flicker wah waduh 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 mati sengaja ditahan aja flickernya sama finish ini dia versi yang kita kenal kalau dapet kombonya sih mengerikan ya guys versi nih terus 71 versi udah 304 masih 100% kill participation ya guys gak beda 1000 sekarang lancelotnya baru beli hunter strike lancelotnya tapi kalau gara light game lah bisa dibalikin ya nih harusnya bisa ya wah di flicker warga terkelambatan mati lagi dong finnya di belakangnya dihincur sakennya lagi sekarang waduh versi gak pernah tapi jangan masalah sih ini ya yang jelannya kan romer juga guys masih coba untuk nyari levelnya dulu bergerak di amankan presen urat cukup sakit waduh 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 dari versi jadi ini akan menjadi tabungan pula yang akan bisa dipecahkan oleh begitron alpha cukup sayang memang dan gak berhenti-henti namanya dari pertarungan orang keversus begitron banana sempet poking lagi ke arah zorizo dan ini tipikal dari begitron empatnya akan cari-cari sesuatu superkinnya bakal farming ini masih nyari ketahuan waduh waduh kegiat lagi mati lagi ini guys mati lagi ini moreno wah siliker ulti wild charge mantep bang sin hilang mengamuk personil rrq guys ini dia keluar jawa barbares seru waduh kennya mati nih mati mati sorizo empat sorizo aduh mapnya sorizo aduh kena dong moreno mati gak bisa mati guys superkinnya mati juga mau dipakai flickernya kah enggak sih harusnya kalau sekarang dia akan mati juga cuma dia pakai flicker wow mengamuk ya guys tapi kita gak tau lihat game ya tarinya nih wah charge lagi bakangnya dincer lagi ulti lagi pengarikan kenaan 5.000 ya oke oke 5.000 gold yang sekarang dihubuli sementara gold gold yang gus ya apa yang harus dilakukan bijatan apa guys gak harus diikutin tim fight war-war dari air harus dihindarin sih kalau udah kalah gold susah sudah ada yang siap siaga dari cipoy dengan harga ngajarin jaga belakangnya dulu guys karena buat ngancurin thread mid waduh angelanya udah di ice queen 1 makin slow mo lagi yang mau dekat-dekat jalanin atas dulu biar ada satu yang ke atas yaitu lancelot ke atas yang dimainin lagi Ritma udah gelatan lancelot ke atas oke kasihnya ngecek bus bawah guys ya di cek dulu oh arloknya ngapain ini versus Fibra datang gelatan lancelotnya kenapa slash oh no wild charge juga kombo-wombo jumbo yang gatau ya versiknya itu lagi sih barbar-barbar kadang perang mateng guys gila sugi dong gak dapet lotnya sama-sama air prank gak mungkin lah diambil hmm hmm lama-lama sih sakitnya karinya prodi waspada ya akhirnya ternyata tetap mau coba di fight di arah masih yakin bisa dapet guys masih ini kalau dateng bisa ngingin walcharsnya dikejar dikejar dulu awas di fight kena dong masih bisa kabur seperti ini masih coba juga bahaya ini wajars wah gak ada lagi masinnya aduh gila kena bisa ditembakkan dari sin 4 melawan 4 posisi darah dari bigotron sudah mulai low masih ada super ken di bagian depan lordnya sudah mulai sekarang sakit langsung ngezoning di bagian depan masih di vital wila super kennya dapet guys di double kill ngamuk sini eh sini kasihnya triple kill wah mati pasanya mati waduh lordnya cipunya mati mundur mundur eh claynya mati juga ah clay clay percaya diri banget guys ya dapet lordnya super ken bener-bener deh perlu dihacungi jempol toreternya guys ini udah terhitung NN seharusnya kan ini bisa ngecharge dua kali loh jadi kalau memang innernya ini kena tabrak hancur nanti di bestaret kalau di follow lagi bisa kecar selagi aduh langsung diambil parpelnya langsung sekali momen ya guys ya sekali momen langsung rontok RRQ guys bisa kambek nih yakinnya kambek yang terlihat lebih dari seribu 10.000 oke sekarang lancar lancar karena tadi ketinggalan dia pake hybrid guys pake radian armor thunderbird sama golden helmet tadi di game pertama full damage tertinggal di awal tadi dia harus buat build tank biar gampang-gampang mati di depan di depan thunderbird dominance dan gradient armor iron hook kembali terjadi di dapet watch 2 kena pentung kena tarik wah mati 3 wah 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 di luangkan di tangan rrq membuat dari pikiran alpha kembali tersisa dengan 3 player saja mereka harus mundur lebih dahulu momen kembali diciptakan oleh teman-teman dari rrq orang sebab masih bisa disecure namun inner di bagian dia ada pasalnya yang mulai datang gak kridi seperti di awal dia udah tahu gak bisa ditabrak lagi apalagi kalau misalkan ada blodihan yang siap untuk nge-counter di posisi sakin yang siap follow up itu bakal jadi risiko yang sangat tinggi namun ya dengan satu momen tadi 2 superkent yang 0.62 ya udah banget yang pertama hooknya 5 karena dari 21 percobaan lagi nge-wangi ternyata wah wah mati dong superkentnya kena wildcard wah gila ini di belakang tuh super fit sama sakitnya di flicker siapa tuh wah gila kesen dari belakang sama sakitnya tapi versinya gila banget di jam kedua guys salut salut ini lumayan scene ya di pake grok grok god line 4 member tumpang menyisahkan moreno masih ada 10 detik lagi untuk superkent spawn lordnya sudah berjalan di arah midline best tarotnya mulai di langsung di clicker aja di buat mati gak bisa bergerak langsung end oke guys mantap banget ternyata di game kedua RFQ nya mengamuk ya gesnya bener-bener membantai bigaton alpha superkent juga dibuat tidak main guys lancelot wow scene terdampak bahagia banget kita grok grok gue nih oke guys sampai disini dulu pertandingan semakin sengit jadi satu sama jangan lupa bantu tekan tombol like komen share dan subscribe see you guys assalamualaikum warahmatullahi 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 see you guys